kemudian juga disampaikan oleh dokter Petri bahwa vaksin itu pameng jadi vaksin disuntikan adalah merupakan virus yang sudah dilemahkan dimasukkan ke tubuh, kemudian tubuh bersiap diri untuk menyiapkan apa yang harus kita lakukan ketika virus itu masuk sehingga kalau ketika kita benar-benar terpapar virus itu tubuh sudah siap begitu ya sehingga dampak yang dihasilkan tidak terlalu parah daripada kita tidak divaksin artinya tidak mengenal sama sekali virus itu tadi juga disampaikan siapa saja yang boleh divaksin di atas 18 tahun, berarti anak-anak belum boleh ya dokter ya? sejauh ini, sudah masuk ya saya jadi untuk anak-anak sekarang memang masih dalam tarif uji klinis beberapa negara sudah dilakukan vaksin pada anak-anak tapi untuk Indonesia kita masih belum ya jadi masih dalam proses baru karena kan kalau anak-anak kan memang kompleks ya tidak sama dengan orang dewasa karena memang bagi dari segi daya tahan tubuhnya mereka masih beda dengan orang dewasa terus yang kedua juga kan juga masalah etis ya karena kan kalau anak-anak kan harus izin dulu ke orang tua jadi sementara ini sih kita masih belum dapat ilmu untuk pemberian terhadap anak-anak kita masih baru yang lansia oke, di atas 18 tahun tensi di bawah adalah 180 penyintas COVID yang sudah sembuh lebih dari 3 bulan kemudian ibu menyusui juga aman ya dokter kemudian penyakit kronis yang terkontrol pasien TBC dan lansia di atas 60 pun juga sudah aman untuk melakukan vaksin Sinovac jenisnya Sinovac saja ya kalau di Indonesia untuk yang tahap ini kita masih menggunakan Sinovac memang ada beberapa opsion-opsion vaksin yang lain seperti ada yang dari Pfizer ada yang dari AstraZeneca itu sejauh ini memang jadi pemilihan vaksin itu tidak sembarangan jadi dilihat kondisi negara juga jadi beberapa vaksin ada yang oh ternyata dari segi penyimpanannya tidak cocok untuk negara kita karena negara kita itu negara kepulauan yang distribusannya itu tidak semudah itu jadi vaksinnya gampang rusak walaupun efektifitasnya tinggi jadi akan banyak pertimbangan vaksin itu tidak hanya kita memilih vaksin tidak hanya sekedar oh ini ampul loh ini lebih manjur loh bukan itu jadi banyak pertimbangan mulai dari segi penyimpanannya efek sampingnya jadi banyak hal yang akan jadi opsion atau jadi pertimbangan kita untuk memilih vaksin baik ini baru saya tahu karena kabar yang beredar adalah beda merk beda manjur enggaknya begitu efekasinya beda begitu persentase efekasinya berbeda ternyata itu berkaitan dengan kondisi geografis ya seberapa tahan vaksin itu ketika didistribusikan oke informasi yang sangat berguna ini karena memang banyak sekali hoax yang beredar tentang vaksin ini ya kemudian efek samping dari vaksin covid juga disampaikan oleh dokter Petri cenderung ringan dan yang terakhir tadi menyinggung kasus Bupati Sleman positif covid setelah vaksin sekali lagi dokter Petri tadi menyampaikan bahwa vaksin covid tidak membuat kita tidak terpapar covid tapi at least ya setidaknya ketika kita terpapar covid tubuh sudah lebih lebih cepat mengenali dan menyelesaikan tugasnya begitu ya sistem imun kita bisa lebih cepat bekerja oke ada beberapa pertanyaan silahkan yang mau tanya bisa raise hand atau langsung di unmute mic-nya saya persilahkan perlu diketahui dokter pemirsa disini juga ada yang mahasiswa jadi harapan saya adalah dengan teman-teman mahasiswa menyimak diskusi ini mahasiswa yang sebagai agent of change itu bisa ikut menyebarkan informasi-informasi yang benar terkait vaksin covid ini begitu dokter silahkan ada yang bertanya saya bu siapa itu sebutkan namanya ya nama saya Alvin Jam Pranguja dari Prodi Manajemen Dawah mau bertanya apakah vaksin covid-19 akan tetap efektif ketika virus koronal masih terus berkembang dan berapa lama vaksin itu akan bertahan dok saya persilahkan langsung dijawab dokter iya dengan terkait isu mutasi jadi sebetulnya begini virus ini sebetulnya virus covid ini kan sudah ada dari sejak 1960 dia dia itu terus berkembang dia terus bermutasi jadi sebetulnya vaksin ini efektif enggak kalau misalnya virusnya kalau misalnya virusnya makin bermutasi misalnya gini ibaratnya kalau musuh itu awalnya pakai bambu runcing karena dia bermutasi kita sudah siap sedia yang vaksin yang tipikalnya yang bisa melawan yang jenis yang bambu runcing musuh yang bambu runcing tapi ternyata dia bermutasi sudah upgrade pakai sniper misalnya gitu kira-kira efektif enggak sejauh ini itu masih dalam tahap penelitian ya memang beberapa yang ditemukan di Inggris itu memang dia penularannya lebih cepat tetapi apakah dia akan lebih mematikan atau tidak itu sejauh ini belum ditemukan hanya sifatnya dia lebih cepat penularannya tapi apakah terus gimana dong supaya tidak timbul mutasi jadi sebetulnya kita itu memiliki andil besar dalam timbulnya mutasi kenapa jadi begini virus ini bukan sesuatu yang hidup dia lempar dia paras jadi dia akan tetap hidup kalau inamnya itu hidup jadi dia itu kalau berada di tubuh manusia dia baru bisa baru bisa untuk kemungkinan misalnya mengupgrade dili kalau misalnya dia terbang-terbang di udara kira-kira dia bisa enggak mengupgrade dili enggak bisa jadi kita makanya kita pakai masker itu supaya si virus ini tidak masuk ke dalam tubuh kita jadi meminimalisir dengan masuknya virus ke dalam tubuh kita kita juga memperlambat laju mutasi dari si virus ini jadi saya pun juga tidak bisa memastikan kira-kira vaksin ini aman enggak kira-kira jangan-jangan nanti dua bulan lagi sudah expired enggak enggak ada gunanya makanya kita tidak hanya ihtiar dari segi vaksin aja makanya kita tetap disuruh tetap berprotokol kesehatan pakai masker dan yang lain-lain supaya kita juga menurunkan kemungkinan untuk timbulnya mutasi kemungkinan mutasi itu jadi dengan begitu vaksin ini tetap efektif dalam jangka waktu yang lama jadi timbulnya mutasi itu pun juga karena mobilitas kita yang tinggi kita tidak disiplin hanya virus masuk ke tubuh kita dia makin mengenali tubuh kita jadi virus itu dia cedas dia bisa bisa ibaratnya itu mirip dengan manusia ketika kita lupa di satu mana dia cepat adaptasi kalau dia tidak diberi kesempatan untuk beradaptasi dalam tubuh kita masuk ke dalam tubuh kita ya otomatis insya Allah virus ini akan lambat sekali kemungkinan mutasinya jadi sejauh ini sih dari penelitian atau jurnal-jurnal yang saya baca sejauh ini memang masih belum bisa dimastikan sampai kapan ini efektif tapi paling tidak sejauh ini itu cukup memberikan efek yang baik tapi sampai kapan saya juga tidak bisa memastikan makanya tetap untuk kita ikhtiar vaksin dan juga menggunakan tetap menggunakan masker dan cuci tangan oke begitu ya mas Alvin jadi vaksin tadi disampaikan efektif tapi harus tetap menjaga prok prok kesehatan prokes begitu ini juga ada pertanyaan dari kolom chat saya bacakan ya dokter pertama dari Sohibuddin mahasiswa KPI Institut Anggama Islam Syarifuddin apakah seseorang yang memang mau divaksin harus betul-betul sehat tubuhnya atau tidak soalnya ada beberapa orang mengatakan bahwasannya orang yang akan divaksin tapi kondisi tubuhnya lemah maka akibatnya akan fatal mohon penjelasannya iya jadi begini jadi tetap nanti akan di screening seperti yang saya bilang tadi jadi bukan semerta-merta yang menentukan orang ini layak untuk divaksin atau tidak itu tetap nanti ada petugas kesehatannya nanti di sana akan ada dokter atau tenaga kesehatan yang akan men-screening jadi akan ada daftar yang kondisi begini dia tidak boleh vaksin harus ditunda dulu vaksinnya jadi tetap ada kriteria jadi tidak semerta-merta yang menentukan sehat atau tidaknya itu adalah dirinya sendiri nanti anda akan ada daftar oh ini loh misalnya oh ternyata anda gulanya sedang tinggi ya oh jadi dikontrol dulu gulanya kita tunda dulu atau misalnya oh tensinya tinggi lagi tinggi jadi oh ditunda dulu nanti sampai tensinya terkontrol di bawah 180 jadi nanti ada screening jadi tidak semerta-merta langsung divaksin oke jadi sudah disampaikan ya sama dokter Petri bahwa sebelum divaksin itu akan di screening kondisi kesehatannya terlebih dahulu dan diputuskan tubuhnya siap atau tidak menerima vaksin by the way dokter ini slide-nya bisa di share ya ke teman-teman misalnya maksud saya nanti biar saya share ke teman-teman nanti dokter Petri bisa mengirimkan ke saya lewat buah ini penting ya untuk teman-teman memahami ini kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Salman KPI asli dari Institut Anggama Islam Syarif Ubin sebenarnya vaksin itu wajib atau pilihan individual setiap orang nah tuh karena jika lah wajib dan semua warga negara divaksin dalam waktu yang masih tergolong singkat ini dan banyak pertimbangan karena uji klinisnya masih simpeng siur lalu kemudian terjadi sesuatu yang malah membuat orang yang telah divaksin semakin terkena efek samping dan berakibat meninggal maka siapa yang akan bertanggung jawab secara penuh dan jika memang pilihan individu apakah kita yang menolak akan terjerat kasus hingga terkena hukuman pertanyaannya menarik sekali mas Salman silahkan dokter jadi sebetulnya begini kalau misalnya saya bilang wajib itu terus harus ada hukuman sebetulnya gak bagus juga ya sebenarnya ketika ada wabah itu sebetulnya ada undang-undang ada undang-undang wabah dimana ketika terjadi wabah maka ada undang-undangnya ketika seseorang ada misalnya rakyat atau seseorang yang menghalangi pemerintah misalnya untuk melakukan usaha untuk ibaratnya itu menegang laju wabah dengan misalnya oh saya gak mau divaksin kalau saya tidak mau di ini itu mungkin ada hukumannya tapi kalau saya sebagai pandangannya sebagai seorang dokter sebetulnya yang menyebabkan seseorang itu menjadi ragu itu apa karena sebetulnya karena ketidaktahuan jadi memang yang jadi permasalahan masyarakat kalau misalnya kita tekan mereka kita lepus misalnya oh misalnya kalau anda nanti gak mau vaksin nanti anda akan didendam misalnya 10 juta atau nanti anda akan masuk penjara kayak gitu sebetulnya kalau kita bilang etis itu juga bagaimana ya lebih sebetulnya saya lebih baik kalau misalnya permasalahan utamanya itu yang kita atasi dulu kebanyakan kan masyarakat kenapa menolak itu karena mereka tidak tahu bahwa ternyata vaksinnya itu aman jadi kalau misalnya dok kalau ternyata timbul kematian bagaimana sejauh ini memang jangankan vaksin covid yang masih baru apapun tindakannya suntik antibiotik pun di rumah sakit itu tetap ada resikonya ada yang namanya anapilaktik shock jadi itu adalah reaksi alergi yang menyebabkan reaksi alergi berat yang menyebabkan bahkan bisa sampai kondisi yang kematian jadi gak usah kita ngomong covid apapun tindakannya kamu mau minum obat minum obat biasa pun akan timbul alergi yang berat tapi itu rasionya berapa sih satu banding sekian juta orang jadi jadi jangan kita lihat satu poin in tapi kita lihat manfaatnya akan lebih banyak manfaatnya gak kira-kira daripada resikonya jadi setiap tindakan itu sebetulnya menimbulkan resiko apapun itu jadi terus siapa dok yang misalnya bertanggung jawab jadi kalau misalnya hal yang paling tidak diinginkan timbul sejauh ini yang saya tahu pemerintah mau bertanggung jawab dan menanggung nah makanya nanti itu terus gimana dok kalau terjadi hal yang gak diinginkan jadi ketika proses vaksin itu ketika penyuntikan itu dilakukan jadi bukan semertama habis disuntik terus langsung pulang enggak jadi kan yang kita hindari itu adalah proses terjadinya anapilaktik atau alergi yang berat yang sampai timbul susah nafas bisa sampai alergi yang berat ya itu makanya kita amatiser habis disuntik itu biasanya orang harus pasien atau orang yang divaksin itu harus nunggu 30 menit dulu disitu jadi di tempat vaksin itu nanti ada petugas kesehatan jadi disitu ada kotak emergensi yang disitu ada obat-obatan mulai dari adrenalin dan yang lain-lain untuk mengatasi kalau misalnya timbul anapilaktik shock tapi sejauh ini sampai saat ini belum satupun dilaporkan orang yang habis divaksin covid ini timbul proses terjadinya anapilaktik shock oke terima kasih dokter jadi jawabannya dari mas Salman kalau tindakan hukum apabila tidak mau divaksin itu sampai sekarang tidak ada statement seperti itu dan kalau saya pribadi melihatnya tindakan politis pemerintah itu lebih ke kebijakannya adalah persuasif gitu ya jadi bukan represif dengan hukuman tapi kita pemerintah itu masih pakai cara-cara yang persuasif makanya presiden juga bersedia menjadi orang yang pertama kali divaksin harapannya itu bisa membuat masyarakat percaya untuk divaksin jadi presiden influencer kemudian orang-orang dijajar atas pemerintahan itu divaksin pertama kali itu adalah simbol bahwa presiden melakukan tindakan-tindakan yang persuasif oh ya satu lagi Bu Putri jadi begini jangan dianggap itu sebagai suatu tekanan kok saya harus divaksin padahal itu kan sebetulnya manfaatnya kita sendiri untuk melindungi diri kita sendiri sama seperti gini loh orang itu mau umroh kan kalau sebelum kita berangkat umroh itu pihak Saudi pasti menyuruh untuk vaksin meningitis itu wajib harus ada bukti bahwa orang ini ketika mau berangkat mau masuk umroh harus vaksin meningitis agakkan semua orang mau kan karena dia mau pengen kebaitullah jadi salah satu syarat yang harus saya lakukan adalah saya harus vaksin ya anggaplah demikian anggaplah seperti itu jadi jangan menganggap bahwa aduh ini terpaksa sekali saya harus vaksin covid padahal ini kan kembali sebetulnya Saudi pun juga kenapa kok dia mewajibkan jamaah umroh atau jamaah hajjah vaksin meningitis karena untuk melindungi mereka jamaah ini supaya tidak jatuh sakit nah vaksin pun demikian vaksin covid pun itu seperti ini jangan dianggap sebagai oh ini kanan ini suatu hal yang dipaksa padahal saya gak mau jadi sebetulnya kenapa kok pemerintah menyuruh demikian apalagi ini sudah gratis kalau dulu pasti disuruh bayar giliran sudah gratis gak mau kalau kita mau cek ombak masyarakat mau cek ombak kita divaksin vaksin yang sama terus masyarakat ragu kita lihat aja presiden sama nakesnya meninggal semua gak gara-gara divaksin gitu aja kalau kita mau bodoh-bodohan kalau misalnya vaksin ini berbahaya pasti nakesnya sudah mati semua jadi ibaratnya masyarakat ini masih dapat kesempatan buat cek ombak gitu seharusnya yang khawatir itu kan nakesnya tapi justru ini malah nakesnya pengen divaksin kan kemarin influencer minta divaksin duluan sampai viral begitu ya padahal jatohnya nakes terima kasih mas Salman ini adalah pertanyaan yang banyak sekali sebenarnya menjadi unek-unek masyarakat ini pemerintah maksa banget orang saya masih ragu sama vaksin ini vaksin ini covid ini kan baru-baru ini nanti kalau mati gimana kalau saya ditanya kamu kamu termasuk yakin apa gak sama vaksin covid saya bilang lihat aja dulu nanti pak Jokowi dia sehat atau nanti ujung-ujungnya bagaimana nanti baru kita yakin yakin vaksin atau yakin tidak vaksin karena kita sudah melihat dulu contohnya karena tadi seperti yang saya sampaikan cara pemerintah sampai sekarang masih menggunakan cara-cara yang persuasif teman-teman mahasiswa nanti ada saya artikelnya harari jadi cara negara mengatasi covid itu berbeda-beda ada yang pakai cara yang represif langsung lockdown dan lain sebagainya ada yang pakai cara-cara persuasif ini yang digunakan pemerintah Indonesia jadi sampai sekarang kan tidak ada hal-hal yang sifatnya diwajibkan dan memberikan hukuman kecuali untuk hal-hal yang ringan seperti tidak pakai masker dan lain sebagainya kenapa pemerintah getol untuk segera menyelesaikan masalah ini karena pandemi covid ini sudah meluluhlantakan perekonomian kehidupan kita sosial dan lain sebagainya sehingga pemerintah sangat perlu untuk segera menyelesaikan permasalahan covid ini untuk kita kembali ke kehidupan yang lebih aman dan baik sehingga aktivitas kita juga bisa kembali normal oke selanjutnya sebentar ada masih ada dari chat atau ada yang mau menyampaikan langsung silakan ganti-gantian saja silakan di unmute mic-nya kalau ada yang mau tanya ada yang mau bertanya langsung atau kembali saya bacakan pertanyaan di chat karena cukup banyak ini dokter sebentar dari Fiasul Fiana manajemen dakwah 2 institut agama islam syarif ingin bertanya bagaimana dengan berita atau isu-isu di luar sana tentang pasien yang misalnya sakit lambung tapi setelah dirujuk menjadi covid jadi banyak orang yang berpikiran takut untuk ke dokter bagaimana cara mengubah pikiran-pikiran orang tersebut banyak sekali orang tidak pergi ke dokter sejak covid ini karena untuk orang yang sudah lanjut usia susah untuk memahami manfaatnya vaksin tersebut dokter jadi memang problem kita dari satu tahun yang lalu itu adalah stigma stigma orang-orang stigma orang-orang bahwa orang yang kena covid itu dikucilkan itu adalah aib jadi akhirnya banyak orang yang tidak mau ke dokter jadi sebetulnya mereka tidak ingin didiagnosa covid itu suaranya tidak kedengeran jadi mereka itu kebanyakan pada takut di dokter karena takut didiagnosa covid jadi sebetulnya pasti saya bilang begini ibu kesini itu takut karena takut diagnosanya apa cari sembuhnya jadi padahal dokter itu kan mendiagnosa itu bukan tanpa dasar mulai dari kejala semua tapi dok saya lambungnya sudah lama saya sudah punya lewat sesak sebelumnya pemeriksaan itu kan tidak hanya dari apa yang dituturkan oleh pasien kita melihat juga dari hasil pemeriksaan fisik yang kita cek mulai dari satu saturasi oksigen semua kita cek semua lab-labnya lab darah termasuk juga hasil fotoronsen nah itu memang kita kan jauh lebih tahu ya dokter ini loh dasar diagnosanya biasanya kalau saya langsung saya buka saja ini kondisinya ibu walaupun dia kena lambung ternyata pang-pangnya demikian nah untuk orang tua bagaimana nah inilah tugas kita yang muda-muda orang-orang yang di sekitar kita yang mungkin jenengan sendiri itu untuk menyampaikan bahwa jangan takut untuk datang ke dokter akhirnya ketika seseorang takut untuk ke dokter akhirnya berlama-lama di rumah akhirnya tidak tertangani ketika sampai di rumah sakit itu sudah jatuh dalam kondisi yang berat padahal anda kata itu pasien sudah dirawat ibaratnya itu sudah diobati dari awal mungkin dia tidak akan jatuh dalam kondisi yang berat hanya karena takut karena stigma yang kita cari itu jangan diagnosa covidnya tapi harus yang terpenting adalah yang penting saya sehat saya sembuh pasti saya tekankan gitu ke pasien anda jangan takut jangan takut diagnosanya tapi takutlah kalau misalnya anda tidak sembuh yang dilakukan pasien itu datang ke rumah sakit itu sudah tepat tapi sebetulnya membuat mereka jadi ragu itu karena stigma dari masyarakat andai kata masyarakat itu mau welcome memberikan semangat oh gak apa-apa kok orang kena covid kan bukan air gak apa-apa kok kena covid gak usah takut dikasih semangat bisa sembuh pasti akan tetap banyak orang yang oke terima kasih dokter ya jadi masih banyak sampai sekarang orang yang takut ke dokter karena takut di covid kan dan ada isu juga simpang siur ini yang sering banget saya dengar bahwa orang yang gak sakit covid di covid kan supaya rumah sakit dapet duit ya kita gak dapet dapet duit selanjutnya dari sovietul hasana assalamualaikum saya sovietul hasana dari prodika pi 2 institut agama islam syarifuddin mau bertanya dokter apakah orang yang divaksin covid masih bisa menularkan virus covid nah itu tadi jadi ya tetap bisa menularkan jadi kan vaksin itu bukan membuat kita kebal ya kalau kebal itu kan berarti tidak ada virus yang bisa menjangkiti kita sama sekali jadi kalau ibarat orang punya ilmu kanuragan itu gak bakalan mentah bakalan kena bacok gitu gak bakalan kena ini kan vaksin itu bukan membuat orang seseorang menjadi kebal tapi membuat seseorang menjadi ketika dia terkena itu gak parah-parah anak gitu tapi bukan berarti tidak mungkin si virus itu bisa masuk ke kita kan misalnya percuma dong walaupun kita vaksin tapi kalau misalnya kita gak pakai masker virusnya tetap aja masuknya banyak nah harapan vaksin itu bukan membuat menjadi kita kebal tapi membuat tubuh kita menjadi lebih mengenal mengenal lagi dan akhirnya tubuh kita ready ketika kemasukan virus yang sebenarnya covid tubuh kita recovery recovery badan kita itu jadi lebih cepat dan tidak jatuh dalam kondisi yang parah itu lagi nah kalau misalnya kita dalam kondisi yang ringan terus tetap gak kita bisa menularkannya tetap berpotensi matanya tadi saya sudah saya tekankan bahwa yang namanya vaksin itu bukan senjata satu-satunya untuk melawan covid jadi tetap akan digabung dengan masker penggunaan masker cuci tangan jaga jarak nah seperti itu oke tadi analoginya seperti vaksin campak mbak sofi jadi kita bukan setelah vaksin campak tidak terkena campak tapi kita tetap terkena campak tapi kita tidak sampai dalam kondisi yang parah gitu karena tubuh kita sudah mengenali virus campak itu selanjutnya ini pertanyaannya mirip cuman kebalikannya kalau tadi mbak sofi menanyakan apakah kita yang sudah divaksin bisa menularkan virus kalau dari mbak intan dari prodi md02 itu menanyakan apakah orang yang sudah divaksin bisa tertular kalau tadi menularkan sekarang bisa tertular tetap tetap kita itu punya potensi untuk terkenaan jadi bukan berarti seperti yang saya bilang tadi kita jadi kebal 100% tidak bakalan virus itu tidak bakalan bisa masuk ke dalam tubuh kita tetap bisa masuk tetapi jalannya diharapkan itu tidak jatuh dalam kondisi yang berat karena probabilitinya kita itu 50-50 kita tidak akan pernah tahu kita itu akan jatuh dalam kondisi apa karena ternyata ada yang tanpa comorbid ternyata bisa meninggal oh jatuh dalam kondisi yang berat oh ternyata ada yang dengan comorbid ternyata bisa selamat oh ternyata ada yang punya comorbid ternyata meninggal jadi kalau saya bilang covid itu untradictable ya karena untradictable dan ini merupakan virus yang baru kita baru kenal itu satu tahun jadi bayangkan untuk polio saja kita butuh puluhan tahun untuk bisa bebas polio kita baru satu tahun kita belum apa-apa ya sudah jadi kita itu ibaratnya masih penjajakan pengenalan apapun bisa berubah nanti ya jangan kaget kalau misalnya nanti ada ternyata informasi baru terus ternyata oh ditemukan ini jadi memang ilmu itu kan tidak tidak faktem ya jadi dari zaman bahola sampai sekarang ternyata tidak ada perubahan ilmu kan terus berubah terus update apalagi ini virus baru jadi pasti nanti itu akan update terus jadi sejauh ini apakah ini akan membuat kita menjadi kebal atau membuat kita yang enggak jadi hanya membuat harapannya adalah kita tidak akan jatuh dalam kondisi yang berat kita akan menekan laju kematian itu dan laju sakit yang berat supaya tidak memblok-blok secara bersamaan di rumah sakit oke clear ya jawabannya selanjutnya pertanyaannya banyak banget nih saya harus lebih cepat membaca dari Zakaria Alfikri KPI 1A KPI 2A mungkin saya mau bertanya ciri-ciri COVID itu kan ada batuk flu dan sesat dan lain-lain ciri-ciri tersebut kan memang sudah ada dari dulu cara kita mengetahui bahwa itu adalah ciri-ciri bukan COVID itu bagaimana membedakan itu adalah batuk flu sesatnya COVID dengan yang bukan COVID jadi begini sebetulnya kan untuk mengetahui apakah itu pasti COVID atau tidak itu kan memang harus cek PCR ya tapi kan masalahnya untuk cek PCR kan tidak semua orang itu bisa mengakses ya cek PCR itu jadi kadang-kadang ya jadi makanya kalau dulu orang yang sakit saja pakai masker sekarang orang yang sehat pun pakai masker kenapa? karena kita tidak pernah tahu jadi COVID ini memang unik penyakitnya dia gejalannya itu hampir mirip dengan flu kadang-kadang nyeri perut ada yang diare jadi gak spesifik beda sama penyakit misalnya penyakit kudis gitu kan kelihatan ya gejalannya itu spesifik banget kalau COVID itu kan memang gak spesifik mungkin beberapa orang yang diganti jalan yang harus dirawat di rumah sakit kita bisa cek dari foto ronsennya ada tampak gambaran penemoni atau dari pemeriksaan fisik cek saturasi oksigen ternyata dia turun hasil cek swabnya positif misalnya gitu terus bagaimana dok dengan saya misalnya ternyata saya pilek-pilek makanya kalau kemana-mana kalau misalnya Anda merasa kurang sehat COVID itu sebetulnya kalau dibilang obatnya ada gak sih COVID itu yang spesifik untuk membunuh COVID sampai sekarang itu gak ada jadi gak ada obat yang khusus untuk COVID jadi yang ada itu obat-obat yang disuntikan atau diberikan di rumah sakit itu adalah peringan gejala jadi sebetulnya yang membunuh atau yang bisa mengendalikan atau yang membunuh virus itu ya sistem imun kita sendiri jadi obat-obat yang ada di rumah sakit yang diberikan itu adalah semua itu adalah obat-obat suportif untuk membantu sistem imun kita melawan si COVID itu jadi terus gimana dong dok itu kan gejalanya sudah ada dari zaman bahola dulu kan pilek-pilek batuk-batuk nyari telan itu sesek itu kan sudah ada dari zaman dulu ya karena itu kalau misalnya makanya kalau misalnya Anda merasa Anda mengalami gejala itu terus merasa kok gejala saya makin berat ya saya sudah berusaha minum vitamin sudah berkunjung ke dokter lewat jalan rawat jalan kok makin berat makanya nanti akan dibawa ke rumah sakit nanti ada pemeriksaan lagi lebih lanjut kalau cukup rawat jalan misalnya bisa dilakukan soal PCR ya Alhamdulillah tapi kalau misalnya nggak perlu soal PCR ya kembali lagi bahwa obatnya COVID itu ya sistem imun kita sendiri jadi kita harus menganggap diri kita itu adalah anggaplah diri kita itu adalah OTG atau saya jangan menganggap diri saya ketika pakai masker itu jangan menganggap begini loh saya nggak mau pakai masker kan saya nggak karena COVID jangan pede banget jadi anggaplah ketika Anda memakai masker itu anggaplah diri Anda itu mungkin saya bawa penyakit ya saya takut nanti orang-orang terpikas saya karena jadi saya adalah orang yang bawa virus COVID cuma karena badan saya oke akhirnya saya mungkin hanya tidak berbiasa makanya aturannya sekarang semua orang harus pakai masker oke terima kasih jawabannya dari dokter Petri mungkin teman-teman yang masih pengen penasaran sama COVID kita sebenarnya sudah pernah bikin diskusi ini ya di part 1 tapi waktu itu lewat Instagram jadi bisa dicek nanti di Instagram saya itu kita diskusi yang pertama dengan dokter Petri kita bicara soal COVID-nya jadi jaman-jaman 2020 waktu COVID masih banyak kebetulan juga dokter Petri juga penyintas COVID kemudian saya dan keluarga juga penyintas COVID sehingga kami waktu itu membuat diskusi tentang COVID ciri-cirinya bagaimana mengatasi bagaimana bahayanya itu kita bahas di Instagram saya jadi silahkan teman-teman nanti mampir di Instagram untuk memahami lebih banyak ya soal COVID pertanyaan selanjutnya dari Mas Merdiasumanti mbak atau mas ya saya lupa Assalamualaikum saya Merdiasumanti dari Prodi KPI 2 IIS seberapa lama vaksin COVID bisa bertahan apakah bisa bertahan sampai Corona selesai ini pertanyaan yang sulit ya jadi saya gak bisa memastikan juga ini kira-kira efektivitasnya sampai kapan jadi selama kita bisa menekan laju perubahan atau mutasi itu tadi dengan cara memakai masker ya paling tidak ibarannya musuh itu mau upgrade level itu gak gak cepat-cepat gitu karena kan bikin vaksin itu gak seperti bikin mie instan ya 3 menit 5 menit sudah selesai ini kan butuh proses yang lama jadi supaya vaksin ini efektivitasnya lama ya ayo kita bantu para ilmuwan kita pemerintah kita untuk menekan laju supaya gak timbul mutasi makin menjadi-jadi ya dengan cara ya pakai masker itu tadi soalnya kalau virusnya udah masuk apalagi masuk ke dalam beberapa penelitian tentang mutasi itu kenapa mutasi itu lebih terjadi pada orang yang bagaimana sih ternyata orang yang dengan comorbid kencing manis ada yang bilang beberapa jurnal demikian jadi makanya saya selalu bilang berarti sebetulnya kita itu memiliki ambil besar dong ya untuk timbulnya mutasi iya jadi apa yang harus kita lakukan ya pakai masker itu tadi jangan biarkan covid masuk ke dalam tubuh kita supaya dia tidak berinang dan mempelajari tubuh kita sebelum akhirnya kita cukup bisa melawan dia terus kalau saya bilang kapor sampai kalau aku salah tahu nggak sih nggak bisa memastikan kalau makanya kita harus bantu pemerintah dan ilmuwan kita dengan menekan laju itu tadi semakin cepat lajunya ya mutasinya makin cepat semakin cepat mutasinya ya makin nggak efektifitasnya nggak efektifnya nggak bakalan lama keburu upgrade musuhnya oke saya lupa menyampaikan teman-teman yang menjimak lewat Facebook juga bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar dokter mungkin bisa dijelaskan sedikit mutasi itu bagaimana maksudnya ya bahasanya ada teknis jadi kan mutasi itu kalau virus COVID itu kan RNA RNA itu ibaratnya itu ada materi yang membawa sifat yang ada di dalam jadi setiap manusia atau setiap manusia itu punya sekali yang di dalam intinya itu ada suatu DNA atau RNA yang dia itu menentukan sifatnya sifatnya ini apa sifatnya itu mulai dari karakteristiknya karakteristiknya itu apa boleh dari bentuknya terus wujudnya seperti apa bagaimana dia bekerja bagaimana dia sifatnya seperti apa sifat yang ada di dalam si tubuh si virus itu juga ada jadi timbul mutasi itu dia akan mengaget diri mungkin misalnya kayak gini oh sekarang kita spesifiknya bisa menyerang paru loh nanti dalam waktu 14 hari nanti lama-lama mungkin ada yang berubah karena dia beradaptasi oh akhirnya timbul sifat misalnya oh dalam waktu satu hari udah bikin orang mati jadi yang menentukan sifat itu adalah inti dari saat itu jadi supaya tidak semakin berubah ibarat manusia itu begini kan makin dia lama seseorang itu kan makin mengupgrade dirinya jadi makin makin lama itu makin pinter jadi makin cepat beradaptasi nah si virus pun itu juga begitu dia itu secara alaminya dia akan beradaptasi mengupgrade diri dia bermutasi soalnya kenapa kalau dia gak bermutasi dia akan dihentang dari silsilah keluarga si covid itu itu sudah 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 dari sononya kalau kamu gak gak bermutasi ya kamu akan out dari silsilah keluarga kita jadi begitu sifat si virus itu jadi virus itu akan terus berupdate terus atau mengupdate diri seperti itu untuk dia bertahan bisa terus berada di dalam inangnya jadi prinsipnya apakah virus akan membunuh si inang apa si inang yang akan membunuh si virus walaupun akhirnya sama-sama mati terima kasih dokter pertanyaan selanjutnya dari Rizka Amalia manajemen dakwa 2 apakah virus corona ada hubungannya dengan hewan jadi dulu kan awal-awalnya katanya dari kelelawar ya dokter kalau gak salah monggo nah itu dulu memang ditemukan kan dari 1997 jadi corona virus itu macem-macem banyak jenisnya salah satunya memang disinyalir dari kelelawar dari kelelawar itu awalnya dari hewan ke manusia terus akhirnya dia bermutasi dia makin mengatrik diri ternyata dia bisa menularkan dari manusia human to human memang dulu pernah sel mulanya dari kelelawar jadi dulu menularnya gak antar manusia jadi dari hewan ke manusia ada kontak dari hewan ke manusia hewan yang terinfeksi covid terus dia menulari ke manusia akhirnya dia berini mengakbedir atau bermutasi akhirnya dia bisa menularkan dari manusia ke manusia oke terima kasih dokter pertanyaan selanjutnya dari provisial ada dokter provisial ini dokter assalamualaikum permisi izin bertanya dokter Petri apakah untuk masyarakat umum yang tidak tergolong penerima vaksin seperti nakas dapat mengajukan jika dirasa butuh dan bagaimana prosesnya ya dokter misalnya keluarga nakas atau masyarakat umum iya jadi gini sementara ini kan memang kita ini ya ada beberapa gelombang jadi memang masih tetap yang diprioritaskan yang memang yang resiko tinggi dulu supaya nanti tepat sasaran harapannya yang resiko tinggi nanti kalau misalnya terkena covid dia gak jatuh dalam kondisi yang sakit karena memang kenapa kok masih terbatas karena karena jumlah vaksinnya terbatas jadi memang yang diprioritaskan kan yang high risk dulu ya seperti jadi gak semua orang bisa mengakses jadi nanti itu ada tahapannya nanti ini yang tahap kedua itu seperti yang sudah saya sebutkan di slide itu tadi beberapa yang pekerja publik terus nanti berikutnya baru masyarakat umum karena memang kenapa kok gak barengan aja dok kita vaksin mandiri aja karena satu jumlah vaksin yang terbatas terus yang kedua kan tetap harapannya adalah asas ini ya asas keadilan jadi kalau misalnya nanti ternyata bebas bisa beli itu ya memang bisa mempercepat sih mempercepat ibaratnya itu mempercepat cakupan vaksinnya harapannya itu cepat cepat selesai lah ibaratnya cepat banyak yang vaksin tapi memang sejauh ini harapannya masih asas keadilan jadi semuanya akan mendapatkan vaksin gratis sesuai dengan tingkat resikonya dulu jadi sejauh ini memang kan yang harapannya adalah orang-orang yang kerja di dengan pabris dulu jadi terus nanti gimana untuk dapat vaksin itu nanti ada pendataan biasanya dari puskesmas terdekat misalnya gitu kemarin kita nakes di tempat kerja kalau gak di tempat kerja biasanya di puskesmas tempat kita domisili nanti ada pendataan nanti berikutnya adalah tenaga apa yang kerja di tenaga pabris ya di masyarakat pekerja publik ya kayak tentara polisi nanti kan juga pasti ada pendataan dari instansinya ya nanti dia akan koordinasi dengan dinas terkait atau dinas kesehatan misalnya gitu terus gimana dong masyarakat biasa ya makanya tetap protokol kesehatannya harus tetap oke masih pertanyaan selanjutnya ada tiga lagi teman-teman kalau mau bertanya langsung bisa langsung di unmute ya micnya jadi bisa kita di interupsi langsung saya bacakan sekarang dari Rohmatan Fariski KPI 2 Yai Syarifuddin jika memang vaksin itu untuk kesehatan dan juga tameng untuk menghindari COVID kenapa vaksin masih belum bisa dipastikan bahwa dengan vaksin itu berpengaruh besar untuk menyembuhan atau menghindari COVID dan apakah ketika kita di vaksin itu bisa apakah vaksin itu bisa membuat kecanduan jangka panjang selama COVID masih belum berakhir jadi begini apakah bisa bikin kecanduan enggak kalau kecanduan itu kalau misalnya enggak di vaksin itu ada kalau kita bilang kecanduan itu enggak tepat ya jadi memang vaksin itu ada yang namanya booster jadi ketika ada vaksin itu kan lama-lama pasti ada jangka waktu efektifitasnya ya jadi dia perlu di isilahnya itu di push ulang atau di apa ya ditambah lagi kekuatannya powernya supaya dia memiliki power yang tetap cukup kuat untuk bisa melawan si virus itu seperti itu jadi kalau dibilang kecanduan ya juga enggak juga itu kurang tepat sih kalau menurut saya gitu terus pertanyaannya satunya gimana tadi di unmute dulu di unmute dulu enggak dengar suaranya di unmute dulu ya Allah aku enggak kelihatan yang satunya adalah jika vaksin covid ini memang untuk kesehatan dan menghindari covid kenapa masih enggak bisa dipastikan bahwa dengan di vaksin itu bisa memberi pengaruh untuk penyembuhan atau menghindari covid oh kebal gitu ya seperti saya bilang tadi vaksin itu mau jangankan vaksin covid vaksin apapun yang disuntikan oleh anak-anak vaksin kita itu baru lahir kita itu sebetulnya sudah di vaksin kita itu proyek lahir itu di bidang sudah langsung di vaksin di paha itu di vaksin hepatitis B tapi apakah itu menyebabkan orang jadi kebal akhirnya tidak ada penyakit hepatitis B ya tetap ada hepatitis B tetap ada cuma mungkin cuma tidak akan jatuh dalam kondisi yang berat jadi enggak ada yang namanya vaksin 100% bakal membuat kita menjadi kebal itu enggak ada jadi harapannya tetap bahwa vaksin ini adalah bentuk ikhtiar kita yang lain untuk bisa paling tidak ketika kita tetap kemasukan si covid ini tadi misalnya lolos kita pakai masker ternyata lolos tetap bisa canggih nih virusnya kita sudah pakai masker kita sudah jika jarak eh masih tetap aja sih virusnya bisa masuk infeksi tubuh kita ya paling tidak kita tidak jatuh dalam kondisi yang enggak ada yang namanya vaksin apapun di dunia ini yang bisa membuat kita kebal 100% kita enggak bakalan terkenal penyakit itu enggak pasti tetap ada peluang untuk jadi enggak ada yang bikin kebal jadi ikhtiar tapi paling enggak enggak teman-teman oke jadi dari tadi banyak sekali pertanyaan itu tentang vaksin tapi enggak kebal jadi tadi prinsipnya seperti yang dijelaskan dokter Petri vaksin itu bukan untuk membuat kita kebal tapi untuk membuat tubuh kita lebih siap menghadapi virus seperti dulu kita cacar atau cangkrangan itu ya dulu itu bisa menimbulkan kematian zaman dulu itu sejarahnya teman-teman mati sama jadi prinsip kerjanya teman-teman dulu waktu kecil pernah kan pernah kena cacar tapi tidak sampai meninggal begitu jadi cara kerjanya seperti itu sama nanti teman-teman yang mahasiswa saya kasih literatur lagi ya soal cerita sejarahnya vaksin itu banyak banget jadi virus itu sudah dari zaman dulu ada black death nanti cari itu di google black death cacar dan sebagainya itu dulu menimbulkan kematian yang besar sehingga dan sekarang sudah tidak bisa tidak lagi menimbulkan kematian karena sudah ada vaksin jadi prinsipnya sama seperti itu selanjutnya pertanyaan dari Alvin bisa kan seseorang terinfeksi virus covid untuk kedua kali bisa jadi memang ada yang namanya proses reinfeksi jadi beberapa kasus ditemukan yang dulu sudah pernah covid terus sembuh swab negatif terus ternyata dia bisa terkenal lagi jadi beberapa penelitian memang orang yang penyintas covid antibody jadi tubuhnya itu kan membentuk respon yang membentuk antibody untuk dia mengenal atau melawan si virus ini itu bisa bertahan ada yang bilang sampai 3 bulan itu sudah hilang jadi timbul reinfeksi bisa lagi jadi virus covid ini apakah bikin kita jadi kebal sakti setelah kita kena terus tidak bakalan kena lagi enggak jadi bisa timbul reinfeksi lagi makanya karena potensi timbul reinfeksi itu juga ada ada yang mengatakan apakah nanti kalau kena yang kedua kali jangan lebih ringan dok daripada yang sebelumnya enggak juga jadi ada yang sebelumnya tanpa gejala terus sebenarnya teman saya yang sebelumnya jadi OTG orang tanpa gejala waktu kena covid yang pertama setelah kena covid yang kedua ternyata dia timbul gejaranya ringan gregis-gregis teman patuh ada yang kayak gitu ada yang sebelumnya dengan gejala terus yang gejala berat kemarin yang dibas di mata nacua sampai pakai ventilator ternyata dia mengalami reinfeksi lagi yang kedua kalinya ternyata yang kedua dia orang sebagai orang tanpa gejala jadi memang enggak bisa dipastikan jadi karena enggak ada yang pasti ya kalau misalnya kalau habis kena covid berarti bisa kebal enggak jadi tetap makanya tetap protokol kesehatannya tetap jalan sampai pada akhirnya kita bisa mengendalikan pandemi ini kita baru jalan satu tahun nih kita masih belajar jadi enggak ada yang pasti rumuan kita masih bekerja keras oke jadi vaksin itu kalau teman-teman tadi disampaikan efekasinya 65% atau 60 sekian tapi at least ini adalah usaha yang lebih baik daripada kita itu tidak sama sekali tidak sama sekali atau istilahnya herd immunity jadi kita ya sudah imunnya siapa yang kuat dia yang bakal bertahan gitu at least mengapa vaksin ini digencarkan karena ini adalah usaha yang lebih baik daripada kita tidak melakukan apa-apa dan sudah terbukti memang efek sampingnya cenderung ringan sampai sekarang sehingga pemerintah berani untuk memprogramkan vaksinasi ini selanjutnya dari ibu saya mau bertanya ibu maaf Zakaria Alfikri kan tadi kan ada yang bertanya apa kalau kena covid dua kali bisa terjadi apa enggak kan gitu kalau misal kena covidnya itu kayak lima kali atau gitu bisa atau gimana gitu sekian bisa bisa aja berkali-kali bisa tapi masalahnya kan kita enggak pernah tahu kita jatuh dalam kondisi berat itu kena covid yang keberapa atau yang pertama atau kan nanti setelah lima kali kita jatuh dalam kondisi yang berat makanya kita enggak perlu intiar intiannya enggak hanya satu visi aja jadi semua sisi kita usaha mulai dari membatasi jumlah virus yang masuk supaya ya harapannya kalau pun masuk enggak banyak-banyak lah caranya apa pakai masker cuci tangan terus kalau misalnya sudah kadu ngolos virusnya gimana ya tubuh kita harus membentuk imun dong tentara kita harus siap dong intiannya lewat si vaksin itu jadi bukan berarti kita bebas bisa bisa lima kali ada yang beberapa jurnal di luar negeri bisa ada yang sampai tujuh kali ada yang kena tapi apakah itu nanti yang ketujuh jadi ini tanpa kejalanan enggak juga jadi gini loh berapa kalipun kita kena covid kapanpun kita kena covid probability atau kemungkinan kita jatuh dalam kondisi yang berat itu 50-50 artinya isok ringan isok waras isok mati gitu terus gimana dong dok ya usaha kita ya apa sekiranya supaya kita itu tidak jatuh dalam kondisi yang berat dan kritis atau bahkan timbul kematian ya usahamu masak karya dari prodi apa ya md apa kpi dari prodi kpi bu kpi 2 oke terima kasih masak karya ya sama-sama satu lagi pertanyaan kalau belum ada yang bertanya langsung dari Siti Rondotul kpi 2 apabila di rapid hasilnya reaktif jangka dari reaktif ke positif itu berapa lama rapid rapid reaktif jadi apabila kita di rapid hasilnya reaktif nah itu jangka dari reaktif ke positif itu berapa lama silahkan itu dua hal yang berbeda jadi rapid itu rapid itu tes cepat tes cepat itu sekarang ada cek antibody ada cek virusnya atau rapid antigen antigen itu artinya virusnya yang kita cek atau antibody antibody adalah sistem kekebalan tubuh kita berapa lama ya begini logikanya kalau tubuh kita merespon artinya kita bicara antibody yang di cek IgG IgG IgM cek rapid yang pada umumnya biasanya yang dulu-dulu tahun lalu di cek jadi bukan yang di swab jadi diambil yang di darah itu itu adalah sistem imun kita yang di cek jadi ketika timbul respon maka pertanyaannya adalah nanti pernah terpapar dong kira-kira terus gimana dok berapa jedanya ke positif bukan jedanya sih tapi kan pertanyaannya apakah ketika tubuhnya merespon berarti kan dia pernah terpapar dia pernah kemasukan apakah virusnya masih ada di dalam tubuh atau enggak makanya akan di cek PCR PCR itu tadi untuk mengecek apakah ada virusnya di dalam tubuhnya gitu jadi dua hal yang berbeda jadi bukan di cek reaktif terus nanti di cek jadi positif bukan itu jadi dua hal yang berbeda jadi kalau rapid antibody itu adalah sistem imun kita yang merespon ketika kemasukan virus COVID dia akan merespon oh itu ada COVID kasih tanda lagi ya timbulnya imun imunoglobulin terus PCR itu apa PCR yang cek yang maksudnya positif confirm atau negatif itu apa itu di cek virusnya jadi material genetik virusnya RNA virusnya jadi dua hal yang beda antigen dengan PCR itu berbeda enggak dokter antigen beda jadi kalau PCR itu kita pakai materi genetiknya jadi kita pakai DNA-nya jadi diekstraksi jadi ibaratnya virus itu kayak ditelanjangin gitu loh diambil materi genetik jadi dicek intinya intinya jadi kalau di itu kan ada sel di dalam sel itu kan ada DNA atau RNA yang membawa si 4 makhluk hidup kalau dia PCR yang dicek itu adalah materi genetiknya kalau misalnya si ini si siapa si antigen itu adalah komponen yang bukan inti mungkin apa antenanya soalnya sama-sama dari hidung juga kan yang antigen virus kan banyak komponen ada yang bentuknya kayak buah rambutan kayak gitu kayak tajuk-tajuknya ada anten-antennya jadi macam-macam testing itu macam ngeceknya itu macam-macam ada yang dicek untuk spesifik oh karena ini kita spesifik untuk bajunya atau antennya karena covid itu antennya khusus nih bentuknya kayak gini terus oh yang ini untuk lebih ngecek ke materi intinya karena dia lebih spesifik jadi macam-macam ibaratnya kalau ngecek manusia itu ibaratnya oh ini kalau yang screen yang ini itu khusus untuk ngecek bagian rambut misalnya itu yang ini cek untuk bagian misalnya hidung jadi begitu jadi beda jadi beda ya teman-teman kalau mungkin Mbak Siti Rodotul menawarok saya gak tahu yang dimaksud rapid beliau ini yang mana rapid kalau kita yang banyak beredar rapid itu yang diambil darahnya disini ada yang tinggi juga gitu tapi seperti disampaikan intinya rapid sama PCR itu berbeda jadi kalau untuk menentukan positif pasti harus melalui PCR dulu jadi rapid itu tidak bisa dijadikan dasar begitu rapid antibody belum bisa saat ini bukan sebagai penegak utama sudah dihapus kalau dulu mungkin karena keterbatasan kita masih pakai rapid antibody waktu awal-awal pandemi itu karena kan keterbatasan PCR sekarang sudah metode makin banyak ada yang pakai rapid antigen sekarang jadi supaya nanti akses-aksesnya tidak punya PCR atau daerah-daerah tetap bisa menegakkan diagnosa covid sedini mungkin supaya tidak jatuh dalam kondisi yang berat paling tidak ditangani dengan seawal mungkin jadi dan dengan metode yang paling enggak lebih apa ya lebih mudah lah makanya ada rapid test antigen jadi yang dicek virusnya tapi bukan materi intinya jadi cek mungkin materi materi yang lain materi virus yang lain tapi ya sama diambilnya dari shock dari hidup oke barangkali masih ada pertanyaan dari pemirsa silahkan bisa di-unmute langsung mic-nya saya senang sekali hari ini malam ini kita diskusi ini banyak sekali mahasiswa yang hadir saya berharap betul bahwa mahasiswa ini bisa menyebarkan berita yang valid tentang covid dan vaksin ini karena memang banyak sekali simpang siur bahkan menurut saya saya pun yang tidak terlalu paham soal vaksin masih ragu saya tunggu orang dulu aja deh saya tunggu Presiden Jokowi aja deh ngeliat responnya bahaya enggak itu perasaannya wajar ya karena memang covid ini baru vaksin juga baru efekasinya juga masih 60 sekian persen kita masih was-was gitu masyarakat masih was-was ditambah lagi banyak kejadian-kejadian oknum-oknum yang gak bertanggung jawab ada vaksin palsu ada diberita kemudian penyalahgunaan bansos covid dan sebagainya itu kan menurunkan juga tingkat kepercayaan covid ini bisnis doang jangan-jangan covid ini dan seterusnya itu tidak bisa kita apa ya tidak bisa kita hindari juga bahwa memang ada keraguan dari faktor-faktor itu ada pertanyaan lagi dokter dari Enrico Novanda Putra manajemen dakwah 2A mahasiswa semua yang nanya di tadi satu dokter profisi ya saya pernah mendengar pernyataan dari seseorang bahwa virus itu tidak dapat dibunuh apakah itu benar apakah pernah oke apakah itu benar tidak dapat dibunuh ya virus itu kan gini ya kalau misalnya virus gak dapat dibunuh ya otomatis ya gak akan ada ini dong ada yang sembuh jadi virus itu kan sebetulnya itu musuh ya seperti bakteri sama kalau kita sakit itu ibaratnya itu musuh kita ya bakteri virus itu yang menyebabkan timbulnya penyakit apakah bisa dibunuh ya bisa makanya ada obat antivirus terus ada obat antibiotik untuk membunuh si bakteri atau si virus itu jadi apakah virus itu bisa dibunuh ya bisa yang bunuh siapa kalau gak obat ya daya tahan tubuh kita hanya kalau kita pilek-pilek oh kenapa oh itu mungkin karena flu flu itu kan disebabkan karena virus ya kalau misalnya virus kebanyakan kan yang bisa yang bisa menyembuhkan kan daya tahan tubuh kita ya self-limited disease jadi dia bisa jadi tanpa obat pun itu bisa sembuh sendiri jadi obat-obat yang di rumah sakit terus yang bisa dikima apa dok itu kan supportive jadi untuk membantu sistem kekebalan tubuh kita atau sistem kekebalan tubuh kita itu bekerja lebih optimal jadi untuk apa untuk membunuh si virus ini tadi supaya dia tidak makin berkembang biak atau malah menginvasi tubuh kita oke gitu ya mas enrico ada pertanyaan yang lain gak kerasa kita udah jam berapa tadi dua jam kita dua jam dokter as diskusi kita yang pertama juga sampai dua sesi ya dua jam tentang covid ini saya senang sekali mahasiswa antusias sekali saya berharap setelah ini mereka teman-teman ini tertrigger gitu ya tercetus untuk lebih kepo ini vaksin pekting gak sih ini vaksin bagaimana dan lebih kritis ya menanggapi vaksin ini saya harapannya begitu jadi sebetulnya benar sih kenapa kok saya harapannya begini kenapa kok saya melakukan sebetulnya kenapa kok saya mau ya istilahnya mengangkat topik ini karena saya sedih sebetulnya masyarakat kita itu masih banyak yang gak tahu keraguan itu kan karena mereka tidak tahu ya jadi tugas tugas saya sebagai seorang dokter seorang tenaga kesehatan menyampaikan apa adanya memang harapannya itu paling tidak masyarakat dengan mengetahui mereka akan mempertimbangkan mempertimbangkan oh ternyata begini loh info yang benar itu jadi mereka tidak paling gak mengkaji lagi oh ternyata aman ya oh ternyata yang benar kayak gini ya jadi jangan sampai kita yang mudah-mudah ini jadi ikut andil dalam hal menyebarkan hal-hal berita gak benar jadi yang namanya jempol kita ini nanti dipertanggungjawabkan loh gitu bukan hanya ucapan kita tapi jempol kita ini nanti akan dipertanggungjawabkan jadi jangan sampai apalagi mahasiswa mahasiswa kan sudah dilatih ya sudah dewasa dilatih sama dosanya untuk mana sih caranya cari sumber yang benar sumber yang kredibel gitu kalau mahasiswa saja tidak bisa menjadi agen yang nantinya bisa menyebarkan info yang baik dan benar bagaimana masyarakat yang tidak berpendidikan jadi tahu gitu ya itu tugas kita yang lebih tahu yang berpendidikan tinggi ya mahasiswa-mahasiswa ini paling enggak memberitahu orang-orang di sekitar kita nanti apalagi kan tinggal di lingkungan pondok gitu jadi supaya nanti lebih ayo dong tanya ayo dong cari informasi yang benar gitu jadi kita itu jadi agen agen bukan sebagai agen penyebar yang aneh-aneh tapi sebagai agen perubahan yang memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat karena kalau masyarakat aja enggak dapat kalau yang mahasiswanya aja salah salah sambung salah info gimana masyarakat yang enggak berpendidikan kayak tukang beca yang apa yang tidak sekolah yang mereka enggak ngerti apa-apa petani mereka tahu opo iki gitu korona iki opo kan enggak tahu kan mereka itu tugasnya kita untuk mengedukasi ngasih tahu vaksini kok opo kok orang-orang kita disuruh suntik ini on opo kan wajar kalau mereka enggak tahu jadi memang informasi ke tingkat grassroot atau akar rumput kita itu masih sangat minim terkait jangankan tentang vaksin ya tentang covid aja enggak nyampe masih banyak yang enggak nyampe padahal kita sudah satu tahun dengan covid untuk negara kita enggak bisa untuk menyamakan dengan negara seperti Jerman yang mereka Selandia Baru yang mereka bisa mengendalikan covid yang mungkin kan culture masyarakatnya berbeda ya dengan kita tapi kita itu salah jauh loh sama India padahal kan kita 11-12 ya sama India sama-sama negara berkembang tapi bayangkan kalau searching-searching itu India itu sekarang sudah gini kurvanya udah udah melandai gitu karena memang tingkat mereka pemerintahnya keras kalau kita mungkin ya masih pemerintah kita masih berusaha memanusiakan kita enggak dikepuk-kepui ngono enggak enggak ditangkap enggak dimasukin penjara enggak dikaplok-kaplok gitu seperti yang di India masih berusaha memanusiakan ya mungkin dengan harapannya kalau pemerintah saja memanusiakan kita harusnya kita juga ayolah cari tahu yang benar info yang benar jangan jangan ya masa kita yang pendidikan tinggi sama dengan orang yang enggak sekolah enggak tahu cari info yang benar enggak tahu cari sumber yang benar masa iya enggak bisa baca oh sumbernya ini benar enggak sumbernya ini salah enggak masa enggak bisa bedain berita yang gosip sama yang kenyataan padahal udah mahasiswa jadi supaya nanti ketika ditanyain sama orang-orang yang di sekitar itu bisa jawab oh ini loh ternyata itu vaksin itu enggak apa-apa vaksin itu cara kerjanya gini ternyata disuntikan itu vaksin mati enggak bikin covid karena apa yang disuntikan ya benda mati virus yang mati bukan virus yang hidup kalau yang hidup baru bikin kamu kena covid jadi diinformasikan lah yang benar kalau yang dibaca A ya A B yang B jangan di belok-belokkan betul sekali dokter ada pertanyaan lagi teman-teman pemirsa baik dari mahasiswa maupun pemirsa masyarakat umum karena pemirsa kita enggak hanya mahasiswa dokter tapi teman-teman mahasiswa memang saya minta untuk menimak kalau tidak ada bisa kita akhiri di diskusi malam hari ini jadi beberapa hal yang bisa saya rangkum yang pertama vaksin sudah ber-BPOM dan sudah suci dan halal menurut atau dari keputusan MUI sehingga vaksin ini sudah bisa dikatakan aman kemudian vaksin juga sudah mulai didistribusikan mulai dari nakas kemudian orang yang lebih rentan juga seperti lansia kemudian tokoh agama dan orang-orang yang berkecimpung dengan orang banyak kegiatan aktivitas sesahari-hari sampai akhirnya seluruh masyarakat umum harapannya 100% bisa menerima vaksin tujuannya adalah untuk secepatnya mengendalikan pandemi ini jadi kalau kita bicara ya dokter waktu itu kita ngobrol vaksin ini adalah usaha untuk menyelamatkan peradaban jadi teman-teman mahasiswa sekali lagi saya minta banyak sekali belajar sejarah tentang kehidupan kita bahwa pandemi ini sudah ada berkali-kali dari zaman dulu coba cari nanti bukunya Jared Diamond Guns, Germs, and Steel itu juga bicara bagaimana virus-virus itu pernah membuat sebagian masyarakat dunia meninggal dan seterusnya sampai akhirnya ilmu pengetahuan berkembang sehingga ditemukan vaksin dan lain sebagainya jadi kalau tujuan utama vaksin ini adalah pure untuk menyelamatkan peradaban jadi jangan sampai semakin banyak orang meninggal kala kalaupun ada toh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi dan kondisi ada vaksin KW dan lain sebagainya penyalanggunaan bantuan bensos dan lain sebagainya itu adalah tugas kita bersama untuk memastikan itu tidak terjadi atau kita harus mengawal itu itu ya teman-teman mahasiswa jadi kita bukan saatnya untuk meragukan COVID kita tak ada atau tidak vaksin itu oke atau tidak tapi kita sudah seharusnya lebih kritis dari permasalahan bermasalah di permukaan seperti itu bagaimana kebijakan pemerintah apakah vaksin ini adil kapan masyarakat bisa mendapatkan vaksin kemudian apakah vaksinnya sama dengan yang diberikan ke pemerintah ke presiden dan sebagainya saya harap kritisnya lebih ke arah-arah situ kebijakan pemerintah sehingga vaksin ini benar-benar bisa bisa mengendalikan jadi salah satu upaya untuk mengendalikan pandemi terima kasih dokter petri narasumber kita hari ini sampai jumpa lain waktu di diskusi kita dengan tema yang lainnya terima kasih kepada ustadz Muhyiddin Soleh yang sudah memberikan kesempatan kepada kami berdua untuk diskusi di LKKNU terima kasih kepada teman-teman semuanya pemirsa semuanya yang sudah menyimak dari awal sampai akhir kita dua jam saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata kesalahan ucapan dan sebagainya ustadz Muhyiddin barangkali ada yang mau disampaikan terima kasih terima kasih sekali lagi kami mengucapkan terima kasih terutama kepada narasumber kita dokter Petri Haida dan juga kepada hos kita Ning Putri Nadia Tull Kedausi mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi pencerahan-pencerahan dari dokter Petri dan juga masukan-masukan dari yang lainnya mudah-mudahan itu kemudian menjadi informasi yang valid bagi kita dan kita juga diharapkan mampu mengedukasi yang lainnya jadi forum PAC LK KNU ini yang artinya lembaga kemaslahatan keluarga jadi kita mulai dari keluarga dulu dulu kan konsep Nabi Muhammad berdawakan dari keluarga berikanlah pencerahan dulu kepada keluarga nah diharapkan dengan ketika keluarga semua keluarga yang ada di ini keluarga kita itu semuanya mampu mencerna edukasi dengan sebaik mungkin maka diharapkan kemudian Indonesia pun juga akan menjadi kuat dan kokoh terjauhkan dari COVID-19 kali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Petri dan Putri yang telah peluangkan waktunya sampai bahkan ini jam lebih terima kasih itu yang bisa saya sampaikan Allah Allah wassalamualaikum wa'alaikum 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 terima kasih teman-teman sampai jumpa di walaikum wa'alaikum 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 Zakaria pulang Mas, sudah jam 10 Mas Zakaria pulang Zakaria, sudah jam 10, nongkrong dimana itu? Yang jumlah-jumlah balik-balik woy Yang jumlah-jumlah pulang, yang jumlah-jumlah Ayo, Nara, Ninis, Malik, Nekah, pulang-pulang Ayo, jumlah-jumlah pulang Bu, dicatat aja, Bu, yang nongkrong-nongkrong, Bu Kasian jomblo-jomblo, Bu Saya nggak bisa nyari Sudah pulang-pulang Pulang-pulang, ayo Para